Merekayasa pembunuhan Brigadir Joshua perlahan mulai terungkap. Irjen Verdi Sambo mengakui telah merekayasa kematian Ajudanen tersebut. Verdi Sambo pun meminta maaf karena telah membuat polemik di publik. Drama kasus kematian Brigadir Nofriansa Joshua Huta Barat alias Brigadir J mulai terungkap. Dalang dari penembakan tak lain merupakan Irjen Verdi Sambo atasan dari Brigadir Joshua. Irjen Verdi Sambo pun mengakui telah merekayasa kasus tewasnya Joshua Huta Barat. Melalui kuasa hukumnya, Verdi Sambo minta maaf kepada institusi Polri dan masyarakat karena telah membuat informasi tidak benar dan menimbulkan polemik. Mantan Kediproplam Polri tersebut siap mempertanggungjawabkannya di mata hukum. Pesan dari Pak Efes atau apa yang disampaikan oleh Pak Efes untuk seluruh masyarakat. Izinkan saya sebagai manusia yang tidak lepas dari kehilafan, secara tulus meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada rekan sejawat Polri, beserta keluarga, serta masyarakat luas yang terdampak akibat perbuatan saya yang memberikan informasi yang tidak benar. Saya akan patuh pada setiap proses hukum saat ini yang sedang berjalan. Dan nantinya di pengadilan akan saya bertanggungjawabkan. Saya adalah kepala keluarga dan murni niat saya untuk menjaga dan melindungi marwah dan kehormatan keluarga yang sangat saya cintai. Kasus Brigadir Joshua dipenuhi berbagai kejanggalan sejak awal mencuat. Tiga hari pasca peristiwa pembunuhan, Kapolres Jakarta Selatan non-aktif, Kombes Budi Herdi Susianto, menyebut penembakan dipicu aksi pelecehan yang dilakukan Brigadir Joshua terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati. Namun menurut kabar skrim Polri, Komjen Agus Andrianto, kecil kemungkinan adanya pelecehan seksual dalam kasus ini. Kemudian Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan sempat menyebut Baradae menembak untuk membela istri Sambo. Namun Direktur Tindak Bidana Umum Baris Krim Polri Brigjen Andirian meralat hal tersebut bahwa Baradae menembak bukan dalam rangka membela diri. Sementara itu ucapan Kapolres Jakarta Selatan non-aktif yang menyatakan Baradae merupakan penembak gitu juga dibantah Wakil Ketua Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban Edwin Partogi yang melakukan asesmen terhadap Baradae. Selain itu, Kombes Budi Herdi juga pernah menyatakan Baradae bertugas sebagai ajudan Ferdi Sambo. Tetapi, menurut Wakil Ketua LPSK, Baradae hanya bertugas sebagai sopir Ferdi Sambo. Ada pula salah satu yang menarik perhatian publik, yakni terkait bukti si TV yang sempat dinyatakan rusak sejak dua minggu sebelum kejadian. Namun Komnasah menyebut, ada unsur kesengajaan soal rusaknya si TV di rumah Ferdi Sambo. Tim Liputan AY News melaporkan. Ya, drama pembunuhan Brigadir Joshua perlahan mulai terungkap. Tersangka Irjen Ferdi Sambo pun mengakui telah merekayasa kasus tersebut. Mengapa ini bisa terjadi? Sudah bergabung bersama kami, kriminolog Monica Margaret. Selamat sore, Mbak Monica. Iya, selamat sore, Mbak. Mbak siapa? Selamat sore. Ya, Mbak Monica dari Kacamata Kriminologi, bagaimana Anda melihat motif yang semalam disebutkan polisi bahwa Ferdi Sambo marah terhadap peristiwa yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh Brigadir Joshua sehingga akhirnya membuat tindakan pembunuhan berencana di Jakarta? Ya, sejauh ini kan itu adalah bentuk dari pengakuan gitu ya, dari tersangka FS gitu ya, Mbak ya. Nah, sebenarnya kalau dalam sistem perajuan pidana itu adalah hak seorang tersangka gitu ya, memberikan pengakuan apa saja. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah nanti hasil penyelidikan lebih lanjut, Mbak, yang akan dilakukan. Apakah memang betul-betul itu motif yang melatar belakangi terjadinya peristiwa ini atau memang ada motif lain yang mungkin secara sosial gitu ya untuk kemasyarakat itu kurang-kurang apa ya. Kurang begitu relevan untuk dipublikasikan gitu ya, karena mengingat kita juga harus tetap menjaga gitu ya hak-hak tersangka dalam hal sistem peradilan pidana ini, Mbak. Baik. Mbak Monica, ini kan misalnya dia marah, tapi mengapa dia juga menyuruh orang lain untuk yang menembak dari Brigadir Joshua ini? Kenapa tidak dilakukan sendiri? Karena yang dilecehkan, tanda kutip, ini adalah istrinya sendiri. Oke, pada dasarnya kita melihat lagi bahwa konteksnya ini adalah tersangka FS gitu ya. Kita katakan adalah seseorang yang mempunyai power dalam suatu organisasi gitu ya, terkait dengan pengamanan nomor satu di Indonesia. Jadi mungkin beliau akan berpikir bahwa dia tidak akan melakukan eksekusi dengan langsung gitu ya, karena dia punya yang semacam apa ya, semacam struktur gitu ya, istilahnya pengikutnya atau anak buahnya yang pasti akan mau melakukan apa saja gitu ya, yang diperintahkan oleh atasannya gitu ya. Karena ini adalah institusi di mana anggota-anggotanya itu bekerja gitu dengan sistem komando gitu ya, apa yang disampaikan oleh atasan, itu yang harus dilakukan oleh anak buahnya atau anggotanya gitu ya. Nah, pada dasarnya mungkin tersangka FS ini juga akan berpikir bahwa dia tidak perlu gitu ya, untuk terjun langsung sebagai eksekutor gitu, hanya sebagai istilahnya aktor intelektualnya saja, agar misalnya menghindari bahwa nanti terjadi misalnya hal-hal yang bisa menyebabkan dia ditemukan barang bukti agar dia menjadi tersangka utama. Misalnya seperti itu. Ya, Mbak Monika, tapi sebelumnya kabar reskrim Polri menyebut bahwa jika pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana diterapkan, maka kemungkinan kecil ada pelecehan seksual. Namun, mengapa tadi malam polisi menyebut motif diduga di latar belakangi peristiwa yang melecehkan martabat keluarga di Magelang? Bagaimana ada menilainya, Mbak Monika? Ya, itu tadi yang saya sampaikan ya, Mbak. Pada dasarnya kan kalau pengakuan tersangka, hasil penyelidikan gitu ya, apa yang dikemukakan oleh tersangka FS, itu yang diinformasikan oleh penyidik ke publik gitu ya, Mbak ya. Itu sah-sah saja gitu. Namun nanti kalau di kriminologi itu ada yang disebut dengan triangulasi data gitu ya, cross-check data, harus ada saksi-saksi yang benar-benar terlibat dalam peristiwa itu, melihat peristiwa itu secara langsung, dan harus di cross-check kebenarannya. Dalam hal ini tentunya adalah nanti, kalau pun terbukti, sorry, kalau pun ternyata pengakuan dari tersangka FS malam adalah adanya pelecehan seksual terhadap istrinya, berarti nanti istrinya sebagai saksi itu harus diperiksa, Mbak, terkait dengan cross-check kejadian pelecehan seksual itu. Apakah benar terjadi kejadian pelecehan seksual? Seperti apa bentuk pelecehan seksualnya gitu? Plus nanti akan di cross-check lagi, atau dikonfirmasi lagi dengan pihak-pihak atau saksi-saksi terkait yang ada di TKP dan menyaksikan kejadian pelecehan seksual pada saat itu, Mbak. Baik, Mbak Menikah, tapi bagaimana nantinya polisi bisa akhirnya memeriksa dari Ibu Putri ini? Karena saat ini memang kondisinya dinyatakan masih belum begitu pulih untuk kesehatan mentalnya, namun sampai kapan polisi akhirnya menunggu jika Ibu Putri ini, jika mentalnya kita tidak tahu sembuh kapan untuk kemudian bisa diperiksa oleh pihak kepolisian? Ya, sebenarnya kan semenjak terjadinya peristiwa ini gitu ya, artinya diinformasikan ke publik oleh pihak kepolisian, infonya adalah Ibu Putri sudah didampingi oleh seorang ahli psikolog gitu ya, terkait dengan bagaimana pendampingan terhadap korban pelecehan seksual atau jahatan terkait dengan psikologisnya. Nah, ini nanti yang harus dijadikan apa ya, semacam asesmen kembali gitu ya, oleh pihak kepolisian, sejauh mana nanti pendampingan oleh psikolog ini bisa memastikan bahwa Ibu Putri siap gitu ya, secara mental maupun fisik gitu, untuk bisa diperiksa oleh pihak kepolisian. Saya rasa sih sebenarnya nggak usah terlalu lama lagi gitu ya Masya, biar masalah ini juga pelan gitu ya, biar masyarakat juga kembali apa ya, tercerahkan rasa kepercayaannya kepada institusi Polri gitu ya, dengan mengungkap kebenaran dari kasus ini. Nah, asesmen itu nanti yang diperlukan kepada para ahli yang bekerjasama dengan pekerjaan. Ya, Mbak Monika kita tahan dulu, nanti kita lanjutkan di program Breaking News selanjutnya.